Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya dengan Bunda Yunidaknya Alhamdulillah hari ini Bunda mau sharing lagi nih Bund Kegiatan seperti biasanya Ini Awal kegiatan Bunda sekitar jam 3 sore nih Bund Ada batang pohon akas ya Kebetulan Bunda pakai Untuk bikin pohon Artifisialnya nih Bund Tuh kemarin ngambil di Depan rumah Minta sama tetangga Nah ini daun artifisialnya Sudah pakai sekitar 7 batang ya ini ya Ini ada Kawat untuk pengikatnya Ini sengaja Bunda pakai Kawat kecil itu Bund Biar cepat aja Biasa kalau pakai Lem kayu lebih rapi itu Bund Soalnya kalau pakai lem kayu Habis dilem Terus dikasih plitur Biar ini Samar sama batang pohonnya itu Bund Jadi nggak kelihatan Agak rapi Cuma ya itu Agak lama Jadi Bunda pakai yang Kawat ini aja Biar cepat Kalau ini Ya kekurangannya itu ya Itu Bund Kurang rapi Itu pengikatnya Pasti kelihatan Tapi untuk ke ininya Kekuatannya lebih kuat Yang pakai ini Bund Pakai kawat Lebih kuat ya Nah ini udah Bunda Mulai dari bawah dulu Udah ikat pakai kawatnya Oh iya Bunda ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman Bunda-bunda semuanya Yang sudah berhadir Meluangkan waktunya Ngikutin kegiatan video Bunda Yunidanya hari ini Yang udah ngasih like Comment Subscribe Dan nge-share kegiatan video Bunda Yunidanya Sekali lagi Bunda ucapkan banyak Terima kasih Semoga aja Kebaikan teman-teman Bunda-bunda semua Selalu dalam keberkahan Amin Dan yang baru Nemukan channel youtube Bunda Yunidanya Selamat bergabung ya Salam kenal Dari Bunda Yunida Dari Kalimantan Ini lanjut Bundanya langsung Ke videonya lagi nih Bund Ini Bunda taruh lagi Bunda batang yang ketiga ini Bunda ikat dulu Saya pakai kawatnya Ini kalau beli Di tempat Bunda Lumayan mahal ya Bund Satu Pohon Yang sekitar Satu meteran Itu hampir Ini Hampir satu juta Harganya Makanya Kalau ada Ini Daun-daun Atefisialnya Lebih baik Bikin sendiri aja Ya Bundnya Sambil belajar Bunda Yunida Juga sambil belajar Ini Bund Itu buat Dekorasi yang Ruang tengah Sama Dapur Sama Ruang tamu Itu Bunda Bikin sendiri Bund Makanya Ini rencana Untuk ruang makan Ini nambah Untuk Dekorasi ruang Makannya Ini lumayan Agak tinggi Ini pohonnya Sekitar Satu meter setengahan Ini tingginya Kalau bikin sendiri Bisa menghemat budget Kan Bund Jadi lumayan Nah itu kan Kelihatan Pengikatnya Kalau pakai Pengikat kawat Kecil ini Kelihatan Cuma Dia agak kuat Gak goyang-goyang Tapi gak apalah Buat Dekorasi rumah Sendiri juga Ya Bund Gak apa-apa Oh iya Bundanya Padahal lagi Ngapain nih Bund Lagi santai kali ya Soalnya udah Mulai sore Juga ini Bund Nah ini Udah Sampai ke atas Itu kan lumayan tinggi Soalnya Lebih tinggi dari Bunda Yunidanya Berdiri tuh Bunda Yunidanya Kan tingginya 162 Nah berarti itu Satu meter setengah Tingginya itu Batang pohonnya Lumayan tinggi Itu untuk Bawahnya Bunda pakai pot Kasih batu Biar gak gerak Itu batang pohonnya Bunda kasih batu-batu Lumayan kuat Itu gak goyang-goyang Itu Bund Soalnya lumayan Agak banyak juga Batunya Udah sampai penuh Itu potnya Udah selesai Bagian bawah Ini ngecek Cek bagian atasnya Ini Bund Rapikan daun-daunnya Arah-arah daunnya Dirapikan Biar kelihatan Agak natural aja Itu Bund Udah selesai Ini pakai Daun artificialnya Agak sedikit Ini Bund Gak nyampe Satu lusin Itu kan agak Kelihatan Udah Bund Udah jadi Lumayan lah Silahnya sendiri Walaupun agak Kurang rapi ya Bund Ya gak apa-apa Boleh dicoba Bund Kalau ada Dahan pohon Sama daun Artificialnya Boleh dicoba Bikin sendiri Bund Coba-coba Lumayan kan Bund Untuk dekorasi Rumahnya Bunda Ini Danya Juga sambil Belajar itu Bund Kalau ada Waktu Senggang Ya bisa Otak atik Bisa otak atik Buat dekorasi Rumahnya Memanfaatkan Barang yang ada Di sekitaran Aja Bund Hitung-hitung Lumayan kan Bund Gak beli Jadi bisa Hemat budget Oke bun Sampai disini dulu ya Terima kasih Yang sudah ngikutin Kegiatan video Bunda Yunidanya Hari ini Jangan lupa Like komennya lagi ya Yang belum subscribe Poli di subscribe Tekan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video Bunda Yunidanya Selanjutnya Wassalamualaikum Bye